Om Swastiastu, nama saya Payan Lanus, saya sebagai pendesa selaku pendesa adat dan juga sebagai pemimpin di pura-pura yang ada di sebatu. Kita dipahami tari-tarian atau pertunjukan di Bali itu ada tiga, ada tari sakral, tadi perbedaannya kalau tari sakral, jadi kita menggunakan satu upacara dan semua elemen-elemen untuk upacara yang dipakai itu adalah menurut agama Hindu. Jadi perbedaannya benda sakral dengan yang tidak sakral, jadi kalau benda sakral itu selalu diproses dengan upacara, kalau di Bali namanya upacara pasupati, jadi setelah itu kita akan disucikan benda tersebut dan dimohonkan doa-doa atau diupacarai menurut hari-hari tertentu, menurut agama Hindu yang namanya hari baik. Begini, jadi saat pentas tari barong itu yang sakral, yang sudah diseremoni boleh dipideokan, tapi di saat kita mementaskan itu tidak ada unsur bisnisnya, jadi tidak ada jual belinya. Kalau hanya diputar, itu bisa, justru itu bagus, biar orang juga mengenal-mengenal dengan budaya kita.